bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin RTS video disini pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu core drill aspal dalam rekonstruksi jalan aspal pastinya kita dikenal suatu pekerjaan pengaspalan nah pada umumnya pada perkerasan lentur atau flexible performance itu kita dikenal menggunakan jenis plaston ACWC ACBC dan juga ACBAS dimana tiap plaston tersebut itu pastinya juga mempunyai tebal nominal sesuai spesifikasi teknik yang ditentukan untuk itu dilakukan pengujian core drill lalu apa sih dari pengujian core drill aspal itu nah pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu pengertian dari pengujian core drill aspal itu dan bagaimana cara pengujian dari core drill aspal itu nah jadi core drill aspal itu itu bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel dari perkerasan aspal sehingga dapat diketahui ketebalan perkerasannya karakteristiknya serta campurannya dari aspal tersebut ini adalah gambaran dari core drill aspal seperti ini jadi ini alat untuk core drill aspalnya seperti ini dia ini ada mata core drillnya dan ini adalah starternya atau jensetnya nah lalu kita akan membahas bagaimana cara dari pengujian core drill aspal atau tahapan dari core drill aspal ini nah ini adalah contoh dari pengujian core drill di mana untuk pengujian ini kita tempatkan alat core drill pada titik yang akan kita uji jadi titik aspal yang akan kita uji kita tempatkan alat core drill kemudian kita siapkan air dan selang di mana air itu kita selang kita masukkan ke tabung dari core drill ini lalu kita nyalakan mesinnya atau jensetnya atau starternya nah lalu kita putar ini untuk kedalaman tertentu nah jadi ini core drillnya dia mata bornya dia yang akan bergerak seperti itu kedalamnya nah jadi apa fungsi air ini jadi fungsi air ini dia agar jaga agar core drill ini dia tidak aus atau tidak rusak ketika dia akan menembus aspal seperti itu jadi dia disambung dengan air dari selang dia yang dimasukkan ke tabung dari core drill nah jadi kita ambil untuk core drill ini kedalaman tertentu nah setelah itu kita ambil hasil core drill itu dengan penjepit nah ini bapaknya lagi akan mengambil hasil core drill dengan penjepit nah jadi kita ambil hasil core nya jadi seperti itu untuk tahapan pengujiannya setelah itu kita ambil kita nanti akan mengetahui dari ketambalan dari aspal ini nah jadi itu mungkin sedikit dari rangkuman apa itu core drill yang juga bagaimana cara pelakukan dari pengujian core drill aspal ini jadi semoga bermanfaat terima kasih salam sipil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati